Ah, sudah sampai. Ah, sudah siang lagi. Aku akan segera memberitahu kakak Takagi. Ini ada berita baik. Kakak, kakak. Halo, teman-teman. Jumpa lagi di Dunia Mica. Hari ini kita mau bermain game Sakura, teman-teman. Aduh, Mio, Mio. Lihat, lihat. Iya, kakak. Mau lihat apa? Kita kan sudah melihat zombie setiap hari. Aduh, Yuta. Tolongin kakak dong. Lihat, semua pengungsi sudah ke rumah kita. Sekarang kita kesulitan makanan, Yuta. Iya, kakak. Aku mengerti. Tapi kira-kira di antara kalian, orang-orang dewasa, ada yang mau ikut aku tidak pergi ke Yumat. Terutama kakak Mami. Maaf, Yuta. Aku tidak mau. Aku tidak berani keluar dari sini. Nanti kalau aku keluar, aku bakalan digigir sama zombie. Aku tidak bersedia, Yuta. Aduh, susah sekali. Bagaimana ini kakak Takagi? Kamu saja yang pergi, Yuta. Kamu kan tentara kecil. Kamu pasti berani. Iya, kakak. Biar Mio saja yang temani kakak. Ini bukan masalah ditemani. Tapi, membawa semua makanan untuk begitu banyak orang itu kan berat. Yuta, kita harus pergi dari sini. Mau pergi ke mana, kakak? Seluruh kota sudah penuh dengan zombie. Lihat, pemandangan kita setiap hari hanya zombie-zombie ini. Tatapan mereka kosong. Terus, badan mereka kaku. Mereka kelaparan. Iya. Kalau mereka kelaparan, ayo kita ambil makanan di Yuma dan berikan kepada si zombie. Mio, kenapa kamu tidak mengerti? Zombie itu kan tidak makan makanan seperti manusia. Dia hanya ingin makan daging segar. Setiap orang yang digigit sama zombie, mereka akan ketularan, lalu akan berubah menjadi zombie. Ah, ternyata begitu. Loh, kenapa kamu malah senang, Mio? Aku berpikir kalau kita jadi zombie kan teman kita jadi banyak, kakak. Kita tidak usah sembunyi di sini. Bagaimana kalau kita menjadi zombie? Ah, kamu ini. Aku tidak mau, ah. Yuta, cepat Yuta. Kita sudah dua hari tidak makan. Dan juga kita kekurangan air minum. Ingat juga ambil air. Ah, Mio tidak bisa begini. Kakak, biar aku saja yang bantu kamu. Kalau tidak ada orang dewasa yang ikut denganmu, aku mau ikut. Yuta, kamu mau ajak Mio ya? Mau bagaimana lagi? Setidaknya Mio kan bisa membawa 10 kilo beras. Ya sudah, ayo Mio. Tapi kalian berdua hati-hati ya, Yuta. Baik, kakak. Kalau begitu, aku akan pergi. Yee, yee, bisa keluar jalan-jalan. Mio, kita ini bukan jalan-jalan. Tapi kita ini lagi melaksanakan misi. Kita ini kan tentara bocil, Mio. Tenang, kakak. Karena rumah kita penuh dengan manusia. Berarti semua jalan tidak ada zombinya. Lihat, lihat kan? Semua jalan bersih. Tentu. Tapi kalau kita tidak hati-hati, akan ada zombi yang mengikuti kita ke Yumat, Mio. Nah, itu sudah sampai. Yumat kan sangat dekat. Kenapa tidak ada yang mau ikut? Kamu tidak mengerti, Mio. Kalau kita tidak ada jeruji besinya, zombi dengan mudah bisa menggigit kita. Ayo kita berkemas ambil semua makanan dan bawa kembali ke rumah. Ayo, Mio. Makanannya sudah kita kemas. Kita harus cepat pulang ke rumah. Yee, kakak. Malam ini kita bisa makan enak, kan? Tidak bisa. Makanan ini kan untuk semua orang. Bukan cuma kita berdua. Ini harus hemat-hemat, Mio. Aduh, padahal kan sudah capek-capek membawanya. Hush, diam dulu, Mio. Itu kan zombi. Kalau kita tidak tepat masuknya, kita bakalan digigit sama zombi. Kamu mau jadi santapan zombi. Tidak mau, kakak. Ayo, Mio. Kita masuknya jangan lewat sini. Aduh, zombi-jombi itu belum tahu, kan? Kalau kita sudah berputar mau masuk ke dalam rumah. Semoga saja dia tidak tahu. Kalau tahu, kita pasti sudah dikejarnya, Mio. Ayo, Mio. Lewat sini. Untung kita tidak ketahuan sama zombi-jombi itu. Kamu bisa tidak melompati pagar? Eh, Mio di mana? Iya, aku ada di belakang. Aduh, kamu cepat sekali naiknya, kakak. Iya, kita harus cepat nih naik ke pagar. Hup, sudah. Aduh, bagaimana ini? Eh, salah, Mio. Hah, kita harus berputar lagi. Lewat sini, kakak. Iya, kamu kira sudah aman. Pagar ini tidak bisa dibuka, Yuta. Kamu harus hati-hati. Iya. Ah, untung saja. Ayo, Mio, cepat. Kalau tidak nanti zombi berputar. Kamu bisa kena gigit. Kenapa pintu besi ini harus dua lapis, kakak? Tentu. Kamu tidak lihat ya? Zombinya banyak. Nah, kakak. Kami sudah sediakan makanan-makanannya. Kalau bisa, masaknya yang enak malam ini ya. Iya, Mio. Terima kasih. Ayo, kakak. Kita bawa ke dapur. Malam ini pasti kita bisa makan enak. Makan malam sudah selesai. Iya, Yuta. Malam ini kami mau rapat. Kira-kira rencana kita ke depannya bagaimana? Iya, kakak. Ayo, Mio. Kakak, kamu mau kemana? Ini kan sudah malam. Aku khawatir. Kalau terus begini, kita mana bisa bertahan hidup? Iya, Yuta. Lihat. Semakin banyak orang yang mengungsi kemari. Tapi kita tidak bisa kemana-mana. Kita tidak tahu di mana kota terdekat. Yang ada banyak penghuninya. Kalau hanya tinggal dekat rumah sepeta ini, kita bisa apa, Yuta? Oh, kalau begitu... Kamu mau kemana, kakak? Tidak ada. Mio, kamu kan sudah mengantuk. Tadi siang kan membantuku mencari makanan di Yuman. Kamu tidur saja. Besok kita akan cari makanan lagi, Mio. Iya, deh. Kalau begitu, aku mau tidur. Aku mau istirahat dulu. Tapi kan tinggal di sini baik. Ada makanan. Semua orang dekat denganku. Kenapa harus pindah? Aku lebih suka tinggal di sini. Kak Takagi, aku mau pergi keluar sebentar. Kamu mau ke mana, Yuta? Kamu kan tahu sendiri. Itu di luar banyak zombie-nya. Tapi kakak, kalau dalam keadaan gelap, zombie kan tidak bisa melihat dengan jelas. Aku akan menyusup saja. Tapi aku pinjam dulu jetpack, kakak. Kamu mau ke mana, Yuta? Aku akan pergi beberapa kilometer dari sini. Aku mau pastikan. Mungkin ada kota terdekat yang bisa kita pindah. Setelah ini, kita harus pergi, kakak. Tidak mau tinggal di sini lagi. Kamu kalau mau pergi, hati-hati. Tapi jangan bilang-bilang ke kakak Sakura dan Mio. Biarkan saja aku pergi. Aku akan sangat teliti dan berhati-hati. Aku akan kembali sampai pagi. Iya deh, Yuta. Hati-hati ya. Baik, kakak. Aku harus ambil jetpack dulu. Lalu aku segera berangkat. Zombie-jombie yang di sini kan tidak mengerti. Kalau aku akan pergi. Kalau begini, aku akan segera melaksanakan misi. Untuk sekarang, aku tidak boleh pakai jetpack dulu. Bagaimana sih? Aku sudah jalan semalaman, tapi tidak menemukan apapun di sini. Ya ampun, motor listriknya ini juga sudah low battery. Aku tidak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana cara kembalinya ke rumah ya? Coba aku keliling sebentar lagi. Sampai motor listriknya ini benar-benar kehabisan baterai. Mungkin aku akan menemukan kota baru. Eh, apa itu? Kenapa? Ada jalan layangan di atas. Ah, apa ini? Apa ada orang yang menderikan sesuatu? Loh, ada banyak mobil. Ada apa? Oh, lihat. Di sana ternyata ada jembatan. Hmm, aku akan coba dulu lewat sini. Tapi aneh. Kenapa tidak ada manusianya ya? Mungkin habis kecelakaan ya? Aduh, ini jalannya mendaki sekali. Hah, hari sudah mau terang. Takutnya nanti kakak Sakura dan Mio mencariku. Nanti mereka malah tahu kalau aku sudah pergi dari rumah. Aduh, ada apa ini? Aku sudah melihat kota. Ada kota di sana. Hah, bahkan ada asap. Aneh. Apa ada manusia tinggal di sana? Nah, mungkin dia lagi memasak. Coba aku naik dulu. Eh, tunggu, tunggu. Ini pendakiannya sangat tinggi. Apa? Ini ada kehidupan. Kalau ada kehidupan, aku bisa bawa semua orang-orang di rumahku untuk pindah kemari. Dengan begini, kami akan terbebas dari zombie. Wah, ada kota. Bahkan dari kejauhan, aku melihat ada restoran, ada bangunan, ada sekolah. Wah, ini penemuan baru. Oh-oh. Ah, sudah habis. Sepeda listriknya tidak bisa dipakai lagi. Tapi setidaknya sudah bisa menghasilkan sesuatu. Aku menemukan kota baru. Oh iya. Wah, hari sudah mulai pagi. Aku sampai di sini tepat waktu. Begitu pagi, aku bisa melihat keadaan di kota ini. Wah, kenapa banyak sekali mobil-mobil di jalanan ini ya? Tapi tidak ada orangnya. Eh, coba aku pergi ke kota baru ini. Mungkin ada orang di sini. Wah, banyak sekali pemukiman. Apa semua orang di sini sudah pergi ya? Tapi kalau masih bisa ditinggali dan tidak ada zombie, aku bisa pindah kemari. Banyak sekali mobil-mobil. Loh, aku kan punya jetpack. Aku sampai lupa. Wah, ada sekolah. Ini apa? Kenapa cerobong asapnya masih berfungsi? Eh, coba aku lihat dulu. Wah, di sini hangat. Oh-oh, ada sedikit air yang bocor. Mungkin pipanya rusak. Coba aku naik ke atas. Wah, akhirnya aku menemukan tempat yang baru. Di sini ada perkotaan. Wah, ada pertokohan. Kalau begitu, aku akan periksa dulu. Lebih kupastikan tidak ada zombie-nya. Karena kami akan pindah kemari. Wah, bagus-bagus. Pasti kakak Sakura, Mio, dan kakak Takagi bakalan senang ini. Wah, aku menemukan kota di sini. Sebaiknya kami segera pindah. Bahkan ini apa? Ini rumah sakit ya? Bukan. Eh, di mana? Oh, banyak sekali rumah. Ini akan cocok untuk kami. Kalau begitu, aku akan segera pulang lagi. Pakai jetpack saja. Aku harus pakai jalan pintas. Wah, sudah sampai. Sudah siang lagi. Aku akan segera memberitahu kakak Takagi. Ini ada berita baik. Kakak, kakak. Wah, Yuta, kamu lama sekali. Iya, aku menemukan sebuah kota. Kota untuk tempat tinggal kita. Agar kita bisa pergi dari zombie ini. Sungguh, kakak Yuta, di mana kotanya? Jauh, kakak. Arahnya ke sebelah sana. Itu perlu semalaman. Oh, kalau begitu, kita akan beritahu Sakura. Iya, wah, kabar baik, kabar baik. Aku menemukan sebuah kota. Tapi, itu butuh waktu. Sekitar 24 jam, kakak. Sungguh, kak Yuta? Iya. Kalau begitu, kapan kita pindah ke sana? Apakah di sana ada zombie? Di sana ada manusianya? Tidak ada. Kota itu sepi sekali. Itu seperti kota. Kota apa, Yuta? Seperti kota hantu, kakak. Apa? Kota hantu? Iya, tidak ada kehidupan. Mobilnya bergelimpangan di jalan. Tapi, gedung-gedungnya masih bisa dipakai, kakak. Ya sudah, kita akan pindah ke sana. Iya, semua bersiap. Aku akan sediakan mobil. Eh, Mio di mana? Harusnya aku memberitahukan ini kepada Mio. Mio, Mio. Ah, kakak Yuta, ada apa? Mio, kita akan pindah, Mio. Pindah. Aku tidak mau pindah. Aku suka tinggal di rumah ini. Di sini penuh zombie. Kota itu besar. Banyak rumah, Mio. Kita tidak akan tinggal di rumah sempit seperti ini. Di sana juga bahkan ada sekolah. Ada supermarket, Mio. Aku sudah bilang. Aku tidak mau pindah. Aku tidak mau pindah. Kenapa sih memaksakan? Padahal di sini kan sudah bagus. Rumah kan kita bisa sama-sama tinggal. Aku tidak mau pindah, kakak. Ih, Mio ini. Aku sudah capek-capek mencari rumah. Tapi dia malah tidak mau pindah. Bagaimana ini? Oke, teman-teman. Sekian dulu video Dunia Mica. Ingat like, subscribe, dan juga share video ini ya, teman-teman. Kakak Takagi, kakak. Aduh, gawat. Kenapa, Yuta? Semua orang mau pindah. Kakak Sakura bilang kita akan bersiap mencari mobil. Kita akan pindah. Itu kan bagus. Lalu kenapa? Si Mio tidak mau pindah. Dia mau tinggal di rumah ini. Hah? Dia tidak mau pindah. Ya ampun. Kalau begitu, itu masalah buat kita. Iya kan? Benar.